Selamat sore, Assalamualaikum Pak Wagu, Pak Riza. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Pak Riza, kita lihat ada rekor penambahan kasus tertinggi, 1114 kasus di Jakarta. Tentu ini tidak bisa diabaikan. Apa yang jadi sebab kalau Pemprov DKI Jakarta melihatnya? Ya memang ada beberapa nyebab terkait peningkatan ya. Di samping beberapa kali yang sudah sampaikan secara umum bahwa memang di Jakarta ini termasuk yang sejak awal melakukan PSPB. Kemudian ada kejenuhan, kecapean, keletihan. Kemudian kita memasuki masalah pelonggaran. Yang artinya di masa pelonggaran itu potensi orang berkumpul, bertemu, berinteraksi. Itu meningkat dan potensi juga penyebaran meningkat. Kemudian yang kedua adalah masalah kami memang melaksanakan testing yang masif ya. Yang banyak dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah mencari titik-titik penyebaran COVID-19 supaya kami bisa lebih cepat melakukan pencegahan, penanganan, dan penanggulangan. Yang ketiga tentu masalah-masalah kalsuastik ya. Seperti yang naik begini itu merupakan angka dari rapelan beberapa hari sebelumnya. Karena beberapa hari sebelumnya kita sempat libur panjang. Sehingga angka ini merupakan akumulasi dari beberapa hari yang memang belum dimasukkan. Jadi itulah kira-kira tiga bagian penting kenapa terjadi penyebaran yang cukup tinggi dalam minggu ini. Namun demikian kita jangan hanya melihat penyebaran kasusnya yang meningkat. Tapi dilihat dari sudut lain. Yang diantaranya adalah angka presentasi kematian kita cukup turun sampai 3 persen. Dan angka kesumbuhan kita meningkat terus sampai 78,2 persen. Dan R-notenya kita tetap masih di 1,09. Apa yang kita sampaikan? Bahwa ini artinya Pemprov masih dapat mengendalikan penyebaran COVID-19 ini. Ini artinya penanganan kami baik. Sehingga orang yang kami isolasi, kami rawat, itu segera keluar dan sembuh. Kemudian angka kematiannya juga terus menurun. Jadi yang penting ke depan yang harus kita pastikan adalah orang yang terpapar bisa segera sembuh. Dan tidak mengakibatkan sampai dengan meninggal. Terkait adanya peningkatan memang harus diakui bahwa di Jakarta ini COVID-nya masih ada. Ada di sekitar kita. Kenapa? Karena di Jakarta ini kan ibu kota hub tidak bisa dihindari. Ada kepentingan-kepentingan nasional yang hadir di Jakarta. Terjadi perjalanan daerah, perjalanan luar negeri. Kadang-kadang perjalanan dinas daripada pegawai dan sebagainya. Kemarin juga libur panjang yang banyak luar kota itu tentu berdampak langsung terhadap peningkatan penyebaran. Tapi kami terus melakukan sosialisasi di kampanye tentang pentingnya melaksanakan 3M. Memakai masker, menjezangan, dan menjaga jarak. Dan pemerintah tugasnya sebagaimana saya sampaikan Pembenar adalah 3T yaitu testing, tracing, dan treatment. Kedisiplinan ini kan masih belum rata. Sementara tadi kejenuhan masyarakat semakin lama semakin jenuh. Apa ada evaluasi kebijakan misalnya soal tempat hiburan yang dibuka, segera juga fasilitas ekonomi yang segera dibuka di sejumlah daerah di Jakarta? Seperti apa Pak Riza? Ya memang kami terus melakukan perbaikan penyebaran berbagai kebijakan dan mencari inovasi dan kecapitas. Kemudian juga di samping kebijakan kami juga terus menghadirkan ya sebanyak mungkin dan sebaik mungkin aparat kami. Tidak hanya Satpol PP yang terus melakukan penerimaan di Razia dan lain sebagainya, pendisiplinan, di Suk, di Snaker, maupun dinas kesehatan. Bahkan kami menghadirkan lebih dari 5.000 anggota ASN kami setiap hari sepanjang hari dari Senin sampai Minggu untuk melakukan pengawasan PSPB di masa transisi ini. Kemudian juga sejak awal kami bekerjasama dengan pihak TNI Polri di seluruh wilayah di Kaya Jakarta untuk membantu melakukan pengawasan. Namun demikian semuanya memang bergantung pada masyarakat yang sering kami sampaikan. 80% keberanian kita mengurangi atau memutus mata rantai penyebaran COVID itu terletak pada kedisiplinan dan ketaatan warga. Untuk itu kami minta warga patuh dan disiplin. Jangan dianggap biasa karena virus ini masih ada, bahkan ada di tengah-tengah kita dan tidak mustahil dia ada di tubuh kita. Cuma selama ini kita bisa melawan karena kekembangan tubuh kita baik, kesehatan kita baik, olahraga kita baik. Jangan sampai, kami sering sampaikan, kita menyadari, meyakini bahwa virus ini ada, terus baru disiplin menggunakan masker dan lain-lain atau protokol COVID setelah ada anggota keluarga kita yang meninggal. Itu sering kami sampaikan. Setiap hari kita melihat ada yang meninggal, ada yang terpapar, ada yang sakit dan sebagainya. Mohon dengan sangat para warga terus disiplin. Termasuk di perkantoran juga belakangan cukup meningkat angkanya. Kami minta di perkantoran itu patuh taat disiplin para pimpinan, di perusahaan, di kantor, di pabrik, di pergudangan, dan lain-lain. Kami minta terus meningkatkan disiplin. Tidak hanya tidak boleh melebihi 50% dari kapasitas, tapi apabila pekerjaan dapat dilakukan di rumah, kami minta pekerjaan di rumah. Selain mengatur sip jam pergi, jam istirahat, dan jam pulang, berbagai inovasi dan ketepitas kami minta kita hadirkan. Juga aplikasi-aplikasi, kami minta juga setiap unit. Bahkan kami sudah meminta setiap unit kegiatan, apakah restoran, tempat ibadah, perkantoran, dan lain sebagainya. Termasuk sampai tingkat yang terendah di setiap rumah, kami minta dibuat gugus tugas satges atau terus melakukan tugasnya memastikan bahwa protokopit dapat dilaksanakan. Pengawasan yang paling ketat yang jadi fokus Pemprov DKI setelah adanya kasus lonjakan yang terakhir, itu yang 1114 kasus, di mana saja Pak Riza? Ya pengawasan kami setelah bagi ya, dari petugas kami yang 5000 dibagi sesuai dengan pembidangan masing-masing. Jadi mulai dari terminal, stasiun, di dalam bus, di dalam kereta, sampai dengan pasar, di mal, ada dua pengawasan. Ada pengawasan yang dihadirkan secara eksternal, dari petugas-petugas eksternal atau aparat eksternal. Kemudian kami minta juga setiap unit kegiatan juga membentuk pengawas secara internal. Jadi di mal, di pasar itu ada petugas internal yang melakukan kontrol dan pengawasan. Nah inilah perlu kerjasama yang baik. Nah kami minta memang pada kesempatan ini yang paling penting juga kantor. Biasanya kantor ini kan tempatnya lebih kecil ya. Lebih kecil dan tidak semuanya ada ventilasi udara yang baik, ada jendela yang baik. Ini sangat rawan. Dan di kantor ini karena teman sejauh, teman biasa ketemu hari-hari. Jadi mungkin penggunaan masker di kantor juga dianggap nggak penting begitu ya. Jadi kami minta sekalipun di kantor, dalam rapat-rapat, dalam pertemuan, dalam pembicaraan, juga kami minta dipastikan semua karyawan atau pimpinan di kantor itu menggunakan masker setiap sehari, setiap saat. Di satu sisi kan roda ekonomi harus terus jalan. Makanya Pemprov DKI menyiapkan sudah akan membuka sejumlah fasilitas umum. Misalnya saja bioskop dan sebagainya. Pemprov melihat warga sudah siap atau belum sih untuk menerapkan adaptasi kebiasaan baru dalam kondisi ini? Di tengah masyarakat mulai jenuh untuk menerapkan protokol kesehatan? Ya memang sudah sejak lama beberapa unit kegiatan yang belum kami buka, termasuk bioskop itu meminta supaya dibuka. Harusnya memang dulu di akhir Juni kami buka. Tapi dengan berbagai pertimbangan belum kami buka. Baru dalam minggu ini kita akan buka tentu dengan syarat protokol COVID yang ketat. Kami sudah bertemu dengan Asosiasi Pengelola Bioskop. Kita minta supaya apa yang menjadi syarat dipatuhi. Kemudian karyawan dan petugas di bioskop juga mengikuti pelatihan. Dan semuanya sudah didiskusikan. Insya Allah nanti kalau dibuka di bioskop itu bisa menjadi tempat baru, unit baru yang dibuka. Yang bisa patuh daat dan disiplin ya. Kenapa selain menggunakan protokol COVID di bioskop itu nanti pembayarannya secara online. Kemudian di dalam bioskop itu kan orang umumnya menghadap satu arah ke depan layar. Jadi tidak berhadapan. Kemudian juga di dalam bioskop itu karena tidak kenal satu sama lain, tidak berbicara. Di bioskop itu hanya mendengar dan melihat. Dan di bioskop itu juga kelebihannya dibandingkan restoran, dibandingkan perkantoran dan apalagi pesawat. Di bioskop itu lebih aman karena dia tempatnya lebih luas, langit-langit atau ceilingnya itu sangat besar. Dan di bioskop itu sekalipun tidak ada jendela, dia memiliki sirkulasi udara yang baik. Jadi kami optimis sebetulnya bioskop bisa menjadi tempat yang tidak rentan terhadap COVID-19. Dan semoga juga masyarakat tertib diimbangi dengan menjalankan protokol kesehatan. Jalan jenuh untuk menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih Pak Wagup, Matriza Patriatlah bergabung di Kompas Petang kali ini.